Salomi Malaka, seorang ibu asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur NTT, menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat. Dari video yang viral di media sosial, tampak Salomi Kekeh tidak mau menerima bantuan karena ingin berusaha sendiri. Saya harus usaha sendiri. Tuhan sudah kasih saya 10 jari dipakai untuk usaha. Itu yang saya tidak mau, tidak ada alasan lain, kata Salomi. Salomi lantas kembali menjelaskan kepada petugas bahwa dia tidak mau makan makanan yang gratis. Koordinator Daerah Kabupaten Alor untuk program sembako Nazamuddin Syain mengatakan Salomi memang menolak sembako yang rencananya akan diberikan. Salomi masuk kategori keluarga miskin di Kabupaten Alor. Nazamuddin menjelaskan Awalnya dia bersama perangkat Desa Lembur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Alor Tengah Utara Pendamping PKH Alor Tengah Utara Dan juga petugas bansos dari Bank BRI Mendatangi kediaman Salomi Kedatangan mereka untuk mendistribusikan kartu keluarga sejahtera KKS Di Desa Lembur program KKS diberikan dalam bentuk bantuan sembako dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI dari sekian banyak nama yang ada Beberapa orang tidak hadir untuk mengambil KKS termasuk Salomi Akhirnya kami datang dan bertemu dengan Ibu Salomi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait program sembako di tengah pandemi COVID-19 Jelas Nazamuddin kami sempat memaksakan beliau Oke memanfaatkan bantuan ini Namun beliau secara tegas tetap menolak Sambungnya akhirnya para petugas hanya bisa memberikan masker untuk Salomi agar digunakan ketika berkebun atau keluar rumah untuk belanja kebutuhan pokok Kontributor kupang, Sigiranus Maruto Bere Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!